Halo Sobat Metcom, ketemu lagi sama Olga Agata di Kepo Kali ini berhasil menghubungi seseorang yang bekerja di bidang penerbangan Jadi pengen ngepoin gimana sih kehidupan jadi pilot Gimana sih cerita-cerita tentang dunia penerbangan Dan udah barengan sama Olga Agata disini ada Kak Tania Halo Kak Tania Halo guys Hai, gimana kabarnya Kak Tania? Good, kamu apa kabar? Baik, baik, baik Aku tuh pertama kali liat Kakak tuh di Instagram Kak Jadi waktu itu muncul di IGTV gitu Yang Avision 101 Nah terus aku jadi penasaran gitu Karena tetangga aku juga ada yang pilot Jadi dia perempuan, terus dia pilot juga Jadi aku penasaran gimana sih kerja di industri yang kayak mayoritas dan pilot semua Dan tiba-tiba muncul namanya disitu gitu Gimana ceritanya? Cerita gimana aku bisa masuk ke dunia aviasi ya? Oke, jadi sebenarnya dulu waktu aku kecil Sampai aku sekolah SMP, sekolah SMA itu Pekerjaan pilot itu masih didominasi oleh kaum laki-laki Jadi belum banyak orang yang aware bahwa Wanita juga bisa jadi pilot nih ternyata Nah tapi Alhamdulillahnya jalannya aku dapat info, informasi Bahwa ternyata di dunia aviasi juga bisa Berkecimpung kaum wanita Akhirnya saat itu dengan keterbatasan informasi Juga internet Aku tuh dulu anak-anak yang suka tanya Kak gimana sih caranya jadi pilot? Aku ingat banget Aku tuh dulu nanya senior aku kayak gitu Sekarang banyak yang nanya gitu kok aku Jadi sebenarnya awal mulai aku masuk dunia aviasi ya Karena memang ada informasi yang aku dapat Nah waktu itu nanyanya sama senior apa? Senior sekolah di SMP, SMA gitu atau gimana? Dulu aku nanyanya itu via Facebook Ke senior aku di Biva Biva itu Bali International Flight Academy Itu sekolah aku, sekolah pilotku Yang sekarang juga jadi senior aku di Garuda Oh oke Akhirnya depan aku di kerjaan gitu ya Betul Nah aku tuh juga baca kan Kak Jadi kalau based on research di tahun 2019 Jadi jumlah semua pilot di dunia gitu ya 4.000 pilot perempuan Nah pilot laki-laki 130.000 Kayak jomplang banget perbandingannya gitu Oke In real life sama segitu jomplangnya gak sih Kak? That's it Sejujurnya ya Di perusahaan aku sekarang Aku terbang di Garuda Indonesia Jumlahnya juga bahkan presentasinya tuh lebih rendah Daripada yang tadi kamu sebutkan Ditambah lagi pilot wanita itu kan apabila hamil Itu kan ada cuti grafida dan itu mempengaruhi juga jumlah pilot wanita di perusahaan aku Oh iya Nah kalau kayak yang recent tadi itu katanya Karena biasanya perempuan tuh di underestimate Jadi sebelum mereka masuk tuh mereka udah kayak Aduh Tapi kulturnya disini Maksudnya kultur di teman-teman yang belajar di pilot juga tuh Gimana gitu ngeliat perempuan ada di sekolah pilot? Kultur ya Jadi kalau kita bicara 2020 Itu sudah sangat berbeda sekali dengan tahun 2000-an awal Nah kebetulan aku masuknya di tahun 2010-an awal ya Jadi saat itu tuh masih sudah mulai Orang tuh sudah mulai aware bahwa Oh maksudnya sudah mulai toleransi Jadi sudah mulai bisa menerima bahwa Wanita tuh masuk ke dunia aviasi Dulu awalnya aku mau masuk ke dunia aviasi jadi pilot Aku masih beberapa kali menerima underestimate itu Ditertawai Lalu dianggap remeh Itu udah biasa Itu udah makanan aku sehari-hari Tapi ya tunjukin aja Tunjukin aja Nah skill apa sih yang mesti dimiliki kalau pengen daftar gitu? Skill apa yang harus diperlukan? Skill Kalau yang utama sekali di dunia aviasi tuh harus Fasih berbahasa Inggris Apalagi kalau di dunia aviasi tuh bahasa Inggrisnya berbeda dengan bahasa Inggris yang general Kita ada yang namanya aviation English Jadi memang hal pertama yang harus dikuasai pastinya itu adalah bahasa Inggris Karena untuk komunikasi apa juga bahasa Inggris ya kak biasanya? Betul, betul Semuanya textbook, simulator, flight Perbincangan dengan ATC Itu semua full English Ah oke Nah kalau Inggris udah Pelajaran di sekolah tuh biasanya cenderung apa? Kayak yang kepake matematika fisika kah? Atau apa? Nah ini dulu aku sempat salah pemikiran Aku pikir oh yaudah mau masuk ke dunia penerbangan berarti harus fokus di fisika Tapi ternyata semua segi pelajaran tuh masuk ke dunia aviasi Sampai ke biologi, meteorologi, aerodinamik, physics of flight Apalagi matematik ya itu penting banget Jadi sebenarnya sih semua variable, semua aspek pendidikan tuh masuk ada di dunia aviasi Tapi kalau memang mau yang general banget ya itu harus matematik sama fisika Oke jadi prosesnya tuh selesai SMA baru daftar gitu kah? Atau gimana kah? Kayak kuliah biasa gitu gak sih? Betul Jadi sistemnya kalau aku dulu lulus SMA Lalu daftar ke sekolah pilot Sekolah pilot Kalau sekarang di Jakarta juga banyak ya sekolah pilot Jadi sistemnya tuh akademi Berupa ground school, simulator, lalu praktek terbang Oke Nah itu proses belajarnya berapa lama kah? Kalau kuliah kayak around 3,5 sampai 4 tahun untuk S1 Nah kalau untuk sekolah pilot berapa lama? Yes Nah tergantung sekolah pilotnya Jadi di Indonesia ini ada sekolah pilot swasta Ada juga sekolah pilot dari pemerintah Yaitu Curug ya Salah satunya Nah kalau di Curug itu Setau aku, teman aku lulusan Curug itu Kebanyakan sekitar 3 tahun Tapi karena aku di swasta, di BIVA Bali International Flight Academy Aku selesai persis exact itu 10 bulan Oh cepet banget Cepet banget kan lulusnya Oh makanya udah cepet lulusnya ya Nah selama 10 bulan Nah itu 10 bulan itu padat banget Kurikulumnya itu padat banget Jadi stepnya tuh selalu 3 Ground Di kelas Lalu simulator Simulator itu di mesin yang menyerupai pesawat Disitu kita belajar menerbangan pesawat secara praktek Tapi belum real flight Baru setelah itu kita real flight Menggunakan pesawat Dulu aku pakenya Cessna 172 Skyhawk Di BIVA Nah Itu kayak semester-semesternya gitu Setelah 10 bulan itu cepet banget ya Sistemnya gimana gitu Sistemnya di sana Jadi kalau di sekolah pilot itu Sistemnya adalah License Untuk menjadi pilot komersil Kita harus punya beberapa license Yang salah satunya adalah PPL Itu personal pilot license Kita bisa menerbangkan pesawat Untuk diri kita sendiri Lalu ada CPL Itu commercial pilot license Itu yang harus kita punya Untuk bisa melamar kerja di airlines komersil Nah yang ketiga adalah IR Atau instrument rating Itu biasanya terbang malam Oh ada kursus beda lagi ya Kalau mau terbang malam Betul Jadi sebenarnya Kalau di kuliah itu kan Per semester ya Kalau di sekolah pilot Mudahnya per license Nah kalau misalnya fail Itu berarti ngulang Cuma per license itu aja Misalnya failnya Untuk penerbangan malam Yaudah ngulangnya itu doang Atau gimana Kalau di sekolah Kalau di dunia penerbangan Ini setau aku ya Alhamdulillah sih aku belum Temen sangkatan aku Atau yang sebelumnya Belum pernah ada yang fail Tapi setau aku Apabila seseorang fail Itu akan diberikan kesempatan Baik satu atau dua kali Tapi setelah itu Dia fail lagi Mau gak mau Dia harus Selesai Ya bisa Ulang dari awal Dari sekolah lain Atau ya Cari karir lain Nah awalnya Waktu menurut SMA Emang kayak udah mantep Aku mau jadi Oke Jadi aku tuh Dari kecil kan Belum ada edukasi Tentang dunia aviasi ya Karena memang aku Pertama dan satu-satunya Di keluarga aku Jadi Tidak ada satupun orang Yang bisa aku Yang tidak Yang tidak membimbing aku Menuju ke dunia aviasi ini Jadi dari kecil itu Aku sebenarnya Cita-citanya Jadi dokter Ahli bedah jantung Kalau bener-bener Detail spesifik Lalu saat SMA Aku melihat Banyak sekali Mayoritas teman-teman aku Mau jadi dokter Nah disitu aku mulai Berpikir Selain persaingan Lalu juga Lapangan kerja Yang akan terbatas Selain itu Waktu yang lama Dan biaya yang besar Akhirnya disitu Aku memilih Untuk Mencari Beberapa opsi lain Profesi Disitulah aku menemukan Informasi Soal dunia penerbangan ini Seperti itu Jadi Maksudnya Tapi waktu kecil Kayak Kalau naik pesawat tuh Pernah ngebayangin Kayak apa Di dalam situ ya Atau gimana gitu Gak Kak Sejujurnya Aku Bisa dihitung jari sih Dari kecil Sampai Sampai aku Memutuskan untuk Jadi pilot tuh Naik pesawat Aku bisa dihitung jari Bahkan event ke cockpit aja tuh Aku gak tau Rasanya Jadi kayak Waktu SMA Bagus lah Kepikiran Boleh ini dicoba Gitu ya Betul Jadi Aku dulu Coba simulator Aku coba simulator Dan ternyata Aku suka Aku suka banget Aku patient Dan disitu Titik balik hidup aku Bahwa ternyata Yaudah Aku mutusin untuk Melepas Semua impian aku Dari kecil Untuk jadi dokter Itu Dan Masuk ke zona Ketidak nyamanan Itu Tapi ya Alhamdulillah Sampai sekarang Waktu Nyobain itu Apa yang bikin happy Maksudnya Perasaan apa yang Kena bisa mengendalikan Sesuatu kah Atau kenapa gitu Pada saat Pada saat menerbangan pesawat Waktu nyobain simulator Itu kan pertama kali Akhirnya jadi ngerasa Gue mau nih Gitu kan Oh Oke oke Jadi waktu itu Ceritanya ini Aku sedang jalan ke mall Terus Ada Ekshibition Tentang Sekolah pilot Jadi ada satu sekolah pilot Tapi di luar negeri Mereka buka Buka Bus gitu ya Di mall Terus Mereka punya Alat simulator kecil Yang bisa dicoba Sama orang-orang yang lewat Di depan busnya Terus Ada satu laki-laki Dia Nyoba simulator itu Simulatornya ada dua Terus Pas aku lagi lewat Aku ditarik Sama Representatif Dari sekolah itu Kakak Biasanya Cobain Simulatornya kita Oke oke Akhirnya aku Aku coba Aku tertarik Aku coba Untuk Nyoba simulatornya Aku lihat Si laki-laki ini Si anak Laki-laki ini tuh Crash terus Tersawatnya Crash terus Aku mikir kayak Oh my god Ini sesuatu Soalnya itu yang ada Aku bakal crash juga kan Tapi ternyata Saat aku coba Itu Gimana ya Rasanya kayak Kamu nungguin sesuatu yang Kayak jatuh cinta Sama orang gitu Pernah jatuh cinta kan Itu bener-bener Rasanya jatuh cinta Sama seseorang gitu Bener-bener kayak Oh my god Aduh I feel alive banget Saat main simulatornya itu Terus ada Instrukturnya juga kan Disitu Dan dia bilang Kamu punya bangkat You should Try gitu ya Untuk daftar Speak more about Aviation Aku gak pernah ceritain ini Ke orang lain ini Baru pertama aku buka disini Ternyata awalnya Gara-gara di mall Sobat Medcom Gara-gara Itu salah satu ya Salah satu ya Nah orang tua gimana Kau waktu itu Maksudnya Biasa kan orang tua suka worry Kalau anaknya bekerja yang perlu Dengan resiko kan Dan menurut aku pilot Salah satu bekerja Yes To be honest Keluarga aku Pada awal Aku memutuskan Jadi pilot Tidak ada yang mendukung Sama sekali Jadi aku berjalan sendiri Bener-bener sendiri Iya Jadi Karena memang dari awal kan Aku cita-citanya mau jadi dokter Dan keluarga sangat mendukung Tapi saat aku banting setir Mau jadi pilot Hampir semua dari keluarga aku tuh Tidak mendukung Tapi Karena memang yaudah Prinsip aku kan Aku mau Menjalani hidup aku Mengejar cita-cita aku Jadi yaudah Aku jalan sendiri Aku coba Berjuang sendiri Berusaha sendiri Ya Alhamdulillah Akhirnya Tapi sekarang udah diterima Berarti ya kayak Maksudnya orang tuh udah mulai Iya Itu salah satu Sebenernya Aku Bisa dibilang Itu salah satu Under estimate Orang lain Terhadap Orang-orang terhadap aku Termasuk dari keluarga aku Tapi Seiring berjalannya waktu Aku menunjukkan bahwa Aku capable nih Aku bisa Dan aku lulus Memberikan Nilai yang maksimal Yang terbaik Untuk keluarga Dan yaudah Siring berjalannya waktu Orang-orang yang tadinya Tidak mendukung Akhirnya jadi mendukung Nah struggle-nya Selama belajar Tuh apakah Maksudnya Setiap pelajaran Pasti kan udah susahnya nih Kalau buat pelajaran Jadi pilot Susahnya apa Iya Untuk jadi pilot Susahnya Kalau belajar Pelajaran Textbook Semua orang kan bisa baca Semua orang bisa belajar Tapi yang gak bisa dipelajari Itu adalah Skill Skill Jadi Apa ya Dalam Menerbangkan pesawat itu kan Dibutuhkan feeling Dibutuhkan Insting Nah Itu sebenarnya Yang paling susah Untuk di asah Dan paling Sulit untuk Aku Temukan gitu Tapi In the end Seiring berjalannya Waktu Jam terbang Yang bertambah Jadi ya Semakin Terasa juga Skillnya Itu sih sebenarnya Ini sama kayak Ini agak konyol ya Cuman ini sama kayak gitu Mobil itu gak sih Kak Maksudnya feeling Kayak Bener gak ya Gitu atau Atau beda Kak Oke Jadi Sejujurnya Itu lebih susah Bawa mobil di Jakarta Daripada bawa pesawat Karena mancet ya Karena bawa mobil itu kan Based on feeling Semuanya Oke kita punya speedometer Tapi Ya The real thing ya Semua orang Asal belok Asal kiri Asal kanan Enaknya bawa pesawat Adalah semuanya itu Diatur Speed kita diatur Ketinggian kita diatur Arah kita diatur Dan semua yang kita lakukan Itu based on regulation Dan prosedur SOP Jadi sebenarnya Kita jalani aja SOP-nya Ikuti regulasinya Ya sudah As easy as that Ya tapi Di samping itu Kita juga butuh skill ya Kita juga butuh skill Nah selama Berapa tahun pengalaman Jadi pilot Kak Ada penerbangan Yang berkesan banget Gak kayak Bukan banget mungkin Waktu itu atau gimana Penerbangan paling berkesan Sebenarnya setiap penerbangan Berkesan semuanya Karena kan setiap hari itu Setiap penerbangan itu Kita ketemu orang baru Weather yang beda Pesawat yang beda Destinasi yang beda Jadi Sebenarnya setiap penerbangan Berkesan sekali Tapi kalau yang paling berkesan itu Adalah ketika Kita berada di kondisi weather Yang lumayan lucu ya Yang lumayan Ada awan-awan besar Lalu ada hujan Deras Badai Dan itu Kita kan berada di Indonesia Di Katolik Setiwa Jadi Weather yang seperti itu Kan banyak kita temui Jadi Pengalaman paling berkesan ya Ketika Lagi bad weather sih Kayaknya Itu gimana Kak Waktu awal-awal Terbangin Terutama pas sudah Jadi pilot Bukan copilot ya Itu tahapnya Jadi copilot Sudah boleh jadi pilot kan ya Atau gimana Nah itu dia Banyak banget orang Yang nanya Kak Sudah jadi pilot Atau copilot Sebenarnya Pertanyaan yang lebih tepat Itu adalah Sudah jadi captain Atau masih First officer Karena captain dan First officer Itu sama-sama pilot Sama-sama pilot Tapi Kalau mau bertanya Itu Lebih tepatnya Sudah jadi captain Atau masih Jadi first officer Kalau job desknya Yang ngebedain job desknya Apa Kak? Jadi Dalam satu penerbangan itu Ada dua job desk Jadi pertama Ada pilot flying Dan ada pilot monitoring Nah tugasnya yang flying itu Yang menerbangkan pesawat Untuk yang pilot monitoring Tugasnya adalah Dokumen Lalu Contact radio Dengan ATC Seperti itu Dan Dalam satu flight Itu kita bisa switch Either captain yang pilot flying Dulu Lalu next Rutenya First officer-nya Yang jadi pilot flying Atau vice versa Sebaliknya Oh Oke Tapi biasanya Jabatan-jabatan lebih senior Ngerjainnya apa Kak? Atau Tentu gantung captainnya aja Kalau kayak gitu Sebenarnya itu Kebijakan Berdua ya Mau terbang dulu Siapa? Mau jadi monitoring dulu Siapa? Nah Kalau Kakak Sudah jadi captain Kak? Atau gimana Kak? Sekarang? Aku sekarang First officer First officer Butuh Apa aja sih Tahapannya Supaya bisa jadi captain Nantinya Tahapannya itu Pertama Saat kita masuk ke Aku Saat awal masuk Garuda itu kan Bar satu Bar satu itu Artinya aku Sedang training Aku first officer Aku training Sedang belajar Perbangnya bersama instruktur Lalu setelah Aku dirilis Instruktur Merilis aku Setelah cek Aku dapat Bar dua Bar dua itu Artinya aku First officer Yang sudah Release Untuk terbang Tanpa instruktur Oh oke Nah di jam terbang Tertentu Setelah berapa ribu jam Barulah aku Naik bar tiga Means aku sudah Aku first officer Yang sudah dirilis Dan sudah Punya jam terbang Yang cukup Seperti itu Kalau untuk captain Barnya berarti lima Atau berapa? Captain bar empat Oh berarti dikit Oh berarti dikit Tidak dong kak Tapi jam terbang Yang bisa ditemukan Berapa banyak kak Untuk jadi captain? Sebenarnya untuk jadi captain Kualifikasinya Itu banyak Gak cuma jam terbang Tapi Ya bisa Ya lumayan lah Tapi kualifikasinya Tidak cuma jam terbang Untuk jadi seorang captain Banyak sekali variable Yang harus dipertimbangkan Dan kualifikasi Dan kompetensinya Juga banyak Apa aja kak Yang dicek Untuk selain jam terbang Kalau misalnya Dari first officer Untuk jadi captain Pertama Ya tadi Performance Kompetensi Sejujurnya aku juga Belum terlalu paham sih Gimana Gimana prosesnya Dari first officer Ke captain Karena memang aku Belum ada di tahap itu Tapi Yang aku tahu adalah Untuk jadi captain Itu kan juga ada trainingnya Ada training Ada check Jadi ya itu Yang harus dilewati adalah Saat trainingnya itu Kualifikasinya Kualifikasinya itu Dan Cek dari Perusahaan Dan juga cek dari Pemerintah Di KUPP Oke Nah tadi Dari bar 1 Ke bar 2 Itu kayak Ada Berapa jam terbangnya Harus dilewatin kak Atau ada checknya juga kak Atau gimana kak Dari bar 1 ke bar 2 Dari bar 1 itu kan Trainingnya Kita sedang latihan terbang Nah setelah Setelah Beberapa Jam Beberapa Ratus jam terbang Atau Ya beberapa Ratus jam terbang Lalu Instruktur kita Merasa bahwa Kita sudah siap Untuk terbang Tanpa instruktur Untuk menjadi First officer Yang bisa Menghandle Pesawat Kita design Untuk cek Nah ceknya itu Cek dari pemerintah Dari DKU PPU Dari DGCA Nah barulah Setelah kita Lulus Cek Cek Itu baru kita Dapet bar 2 Oke Itu Testnya kayak Tertulis kah gitu Atau kayak ada Ars nerebang Bunga Tertentu Atau gimana kak Aku blank banget Tentang penerbangan Soalnya Iya Ceknya sendiri itu Kalau dari Kan tadi ada Tiga tahapan ya Ada Ground Simulator Baru Flight Nah setiap tahapan itu Kita tiga-tiganya Harus Harus wajib Lulus Pas Jadi Teori Juga ada Simulator Ada Dan Flight Real flightnya sendiri Juga ada Jadi tiga aspek itu Semua harus dipenuhi Wow Terus yang aku merasakan Gini juga kak Ngitung jam terbang Seorang pilot Itu gimana gitu Kayak misalnya kita ke Bali Satu atau dua Itu ditunggu dua jam gitu Atau gimana Jadi kebijakan setiap perusahaan Itu berbeda-beda ya Ada Jam terbang Itu Menit Detik pertama itu Dihitung saat Tutup pintu pesawat Ada juga pada saat Pesawat mulai pushback Udah tutup Lalu mulai pushback Mundur ke belakang Baru dihitung detik pertama Betul Nah jadi Perhitungan itu detail sekali Sampai sekian menitnya itu detail Jadi gak cuma dua jam Atau satu jam Sampai satu jam Berapa menit Itu terhitung Semuanya jelas Ada di court Keren juga Seru banget Sistemnya gitu Kayak Gue ada berapa hari ya Berapa jam ya Berarti kakak bisa Di court itu doang Kayak Gue ada berapa jam nih Hari ini Udah bisa ya kak Bisa kayak gitu ya kak Jadi kita memang harus Itu namanya logging Jadi kita punya logbook Setiap personal Penerbang itu punya yang namanya logbook Jadi kita disitu harus Menghitung dan mencatat Kita sudah Kita hari ini landing Take off Dari mana ke mana Berapa jam Berapa menit Sebagai PIC Atau SIC Karena tuh menentukan Jenjang karir juga ya Kalau Hitungannya sesuai Kalau aku Ya kan Kalau kakak Merbangin pesawat tuh Rambutnya juga kerli-kerli Kayak sekarang gitu kan kak Kalau buat pilot perempuan Berarti Kamu harus Terus kan kalau pramugari ada tuh udah sanggup Spawningnya yang gitu Gitu kan Kalau pilot Ya 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 Kalau Untuk Pilot perempuan sih sebenarnya Rapi aja Di kunci Rapi Yang penting sih sebenarnya Tidak Tidak Menutupi headset Tidak mengganggu Operasional Saat menjalankan tugas Karena kan aku Aku pribadi juga Tidak ketemu langsung Dengan face to face Dengan penumpang ya Jadi Ya Ya jarang juga sih Make up Jarang-jarang-jarang Dandan gitu Saya lagi pengen story-an aja Makanya aku kerli-kerli rambut gitu ya Iya betul Nah aku juga lihat Kakak sering kayak Foto-foto sama pramugari Kayaknya hangoutnya tuh Sering banget sama temen-temen pramugari gitu Kalau Iya betul Kebetulan kan Seperti yang tadi kita bahas Komunitas Apa ya Jumlah pilot perempuan Di dunia avias ini kan masih Sedikit Sedikit Jadi Memang Apalagi kan kita Aku bekerja Setiap Jadwal itu kan Ketemu orang baru Ketemu Cabin baru Jadi memang ya Kenalnya Ya sama temen-temen cabin Disitu Selain itu aku juga Mau Membentuk Menciptakan Lingkungan Kerja Yang positif Yang Kekluargaan Seperti itu Apabila aku Menciptakan sebuah barrier Dari diri aku Sebagai pilot Lalu aku menciptakan barrier Sama temen-temen cabin Aku Aku gak mau Seperti itu Karena kan Kita menjalankan Pekerjaan ini Di dalam satu pesawat Aku butuh mereka Mereka juga butuh aku Kita simbiosis Mutualisme Jadi gimana caranya Supaya kita Punya Punya Apa ya Punya Relationship yang baik Nah yang aku penasaran juga Kak Kalau orang kantor kan Dateng ke kantor Kerja Jumlah 5 sore pulang Kalau pilot tuh gimana Kehidupannya nih Kerjanya tuh gimana gitu Fluktuatif Tidak terduga Semuanya Semuanya serba Semuanya serba Apa ya Iya kita gak ada 9 to 5 Kita juga Gak bisa menentukan Bahwa setiap hari Gue harus tidur Jam 10 Atau jam 9 malam Lalu bangun jam 6 pagi Itu gak bisa Karena biasanya Justru di saat-saat Orang lain sedang tidur Kita baru bangun Saat orang lain Baru mulai tidur Baru mulai mimpi Nah aku Baru bangun Siap-siap Untuk ke bandara Terbang Itu fun sih sebenernya Kalau mau dilihat Dari sisi positifnya Tapi kalau misalnya Oke ada flight jam 1 gitu Proses yang disiapin Itu apa aja kak Sebelum terbang Setelah terbang Itu ada apa gitu Yang harus dikerjain Oke Let's say kita Flightnya Schedule-nya jam 1 Aku dari rumah itu Dijemput 3 jam sebelumnya Oke Jadi jam 10 Jam 10 Aku dijemput nih Dari rumah ya Lalu aku berangkat ke bandara Sampai bandara Aku ada Pre-flight Briefing Aku melihat Aku sama kapten Disitu di-brief Bagaimana kondisi pesawat Bagaimana Kondisi penumpang Lalu kondisi cuaca Lalu alternatif Lalu destination Intinya kita planning flight kita Saat itu Nah setelah itu Barulah kita Pesawat Lalu ada proses Pre-flight check di pesawat Memastikan semua Sudah ready Baru ada proses boarding Penumpang boarding Nah barulah setelah Penumpang boarding itu Kita terbang Habis terbang kak Kan kita udah pada dadah-dadah nih Atau pramogedinya tuh Terima kasih Terima kasih Kalau pilotnya apa ini kak? Pilot juga Kita ada prosedur Kami Sebagai pilot Ada prosedur Setelah terbang dari pesawat Kita ada shutdown check Lalu kita ada Dokumen-dokumen Filling Lalu Ada reviewing juga Misalnya kita harus terbang lagi Setelah itu ada reviewing Kita ketemu dengan teknik Memastikan bahwa kondisi di atas Dan di bawah Di luar pesawat Juga aman Semuanya Jadi ya banyak sih Prosedur yang harus dijalani Ternyata dibalik itu Tahapannya banyak tuh Sebelum terbangnya doang Betul 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 Di tengah pandemi ini kan Yang pernah dampak Cukup besar Ya dunia transportasi kan kak Terus Pilot ini gimana sekarang Kondisinya kak? Kondisi sekarang ya Seperti yang kita tahu Selain dari peratuan pemerintah Ya itu juga untuk menjaga safety Keamanan Keselamatan kita semua ya Dan kita harus menghargai itu Negara-negara di luar sana juga kan Kebanyakan masih menutup diri Untuk kita bisa visit ke sana gitu Jadi ya Ya sekarang keadaannya memang Sedang sangat Jarang terbang sih Sangat mempengaruhi jam terbang Terus kegiatan apa kak yang kak lakuin Di tengah-tengah pandemi ini Apakah dia kayak belajar hal baru apa Atau lagi ngulik bisnis apa Yes Sebenarnya Aku mencoba untuk Melihat Kondisi seperti ini itu Sebagai hal positif Dimana aku bisa punya Waktu lebih Untuk Mengupgrade diri aku Jadi Saat aku punya waktu Seperti ini Aku mencoba untuk Belajar Banyak hal baru Yang positif ya tentunya Ilmu baru Dan ya itu tadi Bisnis Bisnis baru Kan ada yang daging Ada juga yang breakfast Itu kan kak Tapi itu udah lama Aku tau ya Aku kan ngepoin Oh iya ngepo ya Iya betul Betul Jadi Karena memang sebenarnya Tujuan hidup aku Purpose hidup aku adalah Kebebasan financial Sebelum usia 30 tahun Jadi aku Aiming aku Long term adalah Financial sustainability Jadi Untuk mencapai Ke arah sana Aku Gak mau hanya Menggantungkan diri aku Terhadap satu pekerjaan Jadi Gimana caranya aku Di usia muda Masih produktif Bisa Punya banyak Investment Punya asset Punya savings Dan Jadi nanti Di usia 30 tahun Aku sudah punya Kebebasan financial Seperti itu Itu berarti 6 tahun lagi ya kak Eh 9 5 tahun 5 tahun 5 tahun lagi Untuk mencapai itu Gitu ya Iya Ngerasa Tapi So far Ngejalanin hidup Kayak gini Banyak funnya Atau banyak capeknya Kak Sebenernya Kenapa? Ngejalanin hidup Kayak jadi pilot Iya Punya bisnis Iya Itu kayak Banyakan funnya Atau banyak Kayak aduh capek Sebenernya tuh Gitu Seriously Ini fun banget Aku Aku Enjoy my life Setiap harinya Setiap harinya Aku Enjoy banget Sama hidup aku Karena aku Menjalani Setiap pilihan Di hidup aku Karena aku mau Karena aku ingin Dan Saat Aku bisa Menginspirasi Orang lain Saat aku bisa Mengajak Teman-teman aku Orang-orang di luar sana Anak-anak muda Untuk berkarya Untuk produktif Untuk kejar mimpinya Untuk semangat Itu adalah Pencapaian dan kebahagiaan Terbesar di diri aku Nah buat anak-anak muda Selalu tetap Kembali gilatang sekarang Mungkin ada yang terlihat juga Di dunia aviasi Gitu Kak Ada pesen-pesen Yang bisa disampaikan gak sih Buat mengejar mimpinya Yes Intinya Harus selalu positif Kita harus Selalu berpandangan positif Harus punya mimpi Yang tinggi Yang Jauh Yang luas Tapi tetap ingat Harus selalu Prepare for the worst Jadi Itulah pelafon kita Untuk bisa jadi Seseorang yang Terus Lebih baik Terus berkarya Jadi Intinya semangat Gigi Jangan pantang Jangan mudah menyerah Apapun yang orang lain Bilang di luar sana Kalau orang lain bisa Kita pasti bisa Kalau aku bisa Kalian semua pasti bisa Oh mantap Walaupun diandasi Mesela banyak orang Buktiin aja dulu Gitu ya Kak ya Yes Setuju sama kamu Mantap Terima kasih banyak Kak Tania Buat waktunya Sharing-sharingnya juga Belajar banyak loh Hari ini Yes Aku juga makasih banyak Thank you banget Hari ini waktunya Buat Sobat Medcom Yang suka sama videonya Ayo mari Di-like Di-share Dan juga komen Di bawah sini Dan juga Tungguin minggu depan Olga Agata Bagaimana ngobrol sama siapa Oke Sampai ketemu minggu depan Dadah HAVE iedat �� Typutar Wah ع Sampai ketemu Terima kasih.